Pemirsa menyambut perayaan Imlek tahun ini, kawasan Glodok dipenuhi oleh pedagang yang menjual pernak-pernik Imlek. Dominasi warna merah menjadi salah satu daya tarik bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Dan berikut laporan Prilia Karvalo dan jurukamera Jeff Henderson serta Yusuf Fajar dari kawasan Glodok, Jakarta Barat. Imlek jatuh pada tanggal 25 Januari 2020 atau tepatnya pada hari Sabtu. Dua pekan menjelang Imlek sudah banyak sekali para pedagang yang menjual pernak-pernik Imlek tepatnya di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Saat ini saya sudah berada di salah satu wilayah tepatnya di Jalan Pancoran di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Di sini banyak sekali pedagang yang menjual pernak-pernik mulai dari lampion, ada gantungan kunci dan juga amplop untuk angpau. Saya lihat di sini memang banyak sekali pedagang yang juga menjual dan juga pembeli yang sudah mulai membeli pernak-pernik angpau. Selain pedagang, saya juga akan mencari tahu atau bertanya-tanya kepada salah satu pembeli yang ini sepertinya ramai ini sedang mencari pernak-pernik Imlek yang akan dibeli. Selamat siang Ibu. Ibu boleh mengganggu sebentar ini. Saya boleh tanya-tanya? Iya, saya boleh tanya nih. Oke, cari pernak-pernik apa ini? Aduh, kita banyak pernik-pernik untuk bikin kue, untuk tepelik kue, gitu loh. Untuk hari ini apa yang dicari? Saya lihat ada gantungan kunci, cari apa ini untuk pernak-pernik Imlek. Imlek kita banyak beli makanan. Macam-macam juga. Biasanya beli pernak-pernik ataupun juga kebutuhan untuk hari raya Imlek di kawasan Glodok atau di mana lagi? Oh, tiap tahun datang ke sini. Tiap tahun, iya. Busatnya di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Rila Karvalo, Jeff Anderson, serta Yusuf Fajar, Berita 1, Jakarta.